Pantau langsung latihan Timnas Indonesia U23, Ketua Umum PSSI beri pesan khusus kepada Mark Klok. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Indonesia U23, menjalani pemusatan latihan atau TCC Games 2021 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, 12 April 2022. Latihan itu sendiri dipimpin oleh pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti. Ini karena pelatih Sintayong telah terlebih dahulu berada di Korea Selatan, untuk memimpin pemusatan latihan atau TCC Timnas U18. Menariknya, dalam latihan Timnas Indonesia U23, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan bahkan langsung memantau jalannya latihan para Garuda muda tersebut. Saat memantau latihan, Iwan Bule sendiri didampingi oleh beberapa petinggi PSSI, seperti anggota Komite Eksekutif Endri Erawan, Sekretaris Jenderal Yudhus Nusi, Wakil Sekjen Maike Irap Kuspita, dan Direktur Teknik Indra Sapri. Dikutip dari halaman resmi PSSI, Iwan Bule mengatakan bahwa ia sengaja datang untuk meninjau latihan, demi memberikan semangat kepada para Garuda muda yang akan berlagak di Vietnam. Saya datang ke sini untuk wajiban, dan saya harus datang. Saya bapak kalian, maka saya wajib datang di antara kesibukan saya. Saya ke sini, melihat kalian berlatih, kata Irawan. Menariknya, dalam meninjau latihan, Iwan Bule sempat berbincang khusus dengan neglandak asal Persib Bandung, Mark Lok. Mark Lok sendiri bakal menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, usai dinaturalisasi pada tahun 2020 lalu. Ketika itu, ia belum sempat memperkuat Timnas Indonesia. Lantaran, ada beberapa sebab. Salah satunya, belum bisa menunjukkan dokumen terkait asal-usul keluarganya kepada FIFA. Iwan Bule sapaan akrabnya lantas mengingatkannya, para pemain Timnas Indonesia U23 tentang target juara di SEA Games 2021. Akankah Timnas Indonesia U23 mampu berbicara banyak di ajang SEA Games 2021 Vietnam tersebut?